Halo noobkris123 lagi disini dan ya menunya hari ini adalah deck control yaitu deck control Iron Thorns EX Iron Thorns EX ini adalah deck control baru ya karena Pokemon nya kan Pokemon baru dan di deck control ini kita cuma mainkan Iron Thorns EX to ya kamu lihat seperti kamu lihat nggak ada Pokemon lain cuma 4 4 copy Iron Thorns tapi ini bukan deck meme atau deck yang kubuat ini decknya punya dapet peringkat 10 di Champions League nya Jepang jadi sudah proof teruji di meta jadi bakal aku pandu kalian agar kalian bisa mengerti cara mainkan deck control ini dan kalau kalian nggak tahu deck control itu apa deck control adalah deck yang dibuat agar musuhmu tuh kesusahan untuk melakukan setup dari decknya jadi kita langsung saja ke videonya pembahasan pertama apakah deck ini F2P friendly seperti biasa kita lihat dari tiga sisi budget performa dan keuniversalan kalau dari segi budget deck ini murah karena kita cuma perlu Iron Thorns 4 copy berarti 600 kredit kali 4 cuman 2400 kredit dan item item ini kemungkinan kalian udah punya lah ya kartu-kartu Trainernya dan lain sebagainya dan kalau dari segi performa deck ini tuh suka banget untuk ngelawan deck yang Pokemon utamanya tuh Pokemon dengan rulebox dan punya ability jadi karena eh fko spoiler dulu ya ability-nya daeran terus ini dia menonaktifkan ability dari Pokemon yang punya rulebox jadi musuh-musuh kayak misalnya Ogrephone X habis itu pijot X habis itu Lugia Vistar Nah itu kan bisa dimatiin semua politiknya jadi itu sangat dicukai tipe-tipe deck yang kayak gitu tapi dia tuh bakal jelek banget dek ini bakal jelek banget dan Iron Thorns bakal kelihatan kelihatan jelek banget ketika ngelawan Pokemon kaumnya sendiri yaitu Pokemon future juga karena ability-nya ini nggak bisa menonaktifkan ability dari Pokemon future jadi dia jelek untuk melawan kaumnya sendiri dan juga karena gitu cuman menonaktifkan ability dari Pokemon yang punya rulebox jadi Pokemon one racer itu kan nggak mati jadi berarti ability jadi otomatis deck ini kurang bagus untuk ngelawan deck-deck kayak gitu dan ke-universalan deck ini punya variasi lain ya terutama dia bisa dimainkan dengan teman-temannya sendiri karena ability-nya kan nggak ngefek ke sesama Pokemon nya sesama Pokemon future gitu jadi bisa dikumbu sama Iron Hands sama Mirai Dawn sama Iron Crouch gitu jadi cukup universal dan merangkum dari tiga itu iadek ini bisa kubilang lumayan F2B kita langsung masuk ke segmen berikutnya cara main deck ini kita gunakan Iron Thorns buat menyerang karena tidak ada Pokemon lain setup satu di aktif satu di bench ya jadi eh ada cadangan juga terus dia otomatis aktif ability-nya ya karena akan langsung-langsung aktif Pokemon rulebox musuhmu selama itu bukan Pokemon future ability-nya mati dengan ability-nya kebanyakan transaksi ini dia pakai serangan full cyclone 140 damage satu energi listrik dua energi coreless dan kamu nggak bakal isi full sama energi listrik kebanyakan pakai energi listrik satu sama double turbo dan dia tuh punya efek serangan yang cukup negatif ya menurutku karena dia harus minden satu energi dari Pokemon yang nyerang ke Pokemon di bench ya jadi kamu bisa setelah menyerang yang kamu harus bukan kamu bisa ngasih satu energi entah itu energi listrik atau energi double turbo-nya ke Pokemon Iron Thorns EX di benchmu gitu dan tidak korekomendasikan untuk pakai tiga Iron Thorns EX ya karena kebanyakan sepanjang aku main ya Iron Thorns EX ketiga untuk bakal nganggur tanpa energi dan itu kemungkinan ditarik sama boss sama musuh itu besar gitu terus ya kamu balik bisa di jebak jadi mendingan main aman aja main 2 Iron Thorns EX saja satu aktif satu bench gitu dan nanti kamu bisa menggunakan future buzzer kapsul energi ini nambah 20 damage dan efek lebih bagusnya adalah Pokemon yang ketempel sama kapsul ini Pokemon future ya itu enggak punya energi retreat cost ya jadi energi retreat cost yang part ini langsung jadi nol gitu jadi kamu kan harus minden energi dari di habis nyerangkan ya kamu habis mindain ya jangan lupa ya nempel future buzzer kapsul di Iron Thorns EX multiaktif itu terus nanti kamu mundurin kamu gantian yang di bench Iron Thorns nya buat nyerang gitu terus nanti ya tempelin lagi future buzzer and kapsul terus habis nyerang pindahin energi terus ya mundurin posisinya kamu tuker lagi gitu terus kamu looping aja jadi makanya 2 Iron Thorns EX itu udah cukup jangan tiga menurutku masuk ke segmen berikutnya kartu-kartu yang membuat deck ini semakin jadi deck kontrol karena selain dari ability Iron Thorns EX kita punya banyak kartu untuk mengontrol permainan musuh ya atau mengontrol setupnya musuhmu yang pertama ada crushing gamer ini item ngeflip koin kau dapet kepala kamu bisa buang satu energi dari satu pokok musuh jadi ini untuk memperlambat setup energinya musuhmu kalau kamu beruntung dapet kepala ngeflip koinnya lalu ini lost vacuum dia bisa buang satu Pokemon tool atau satu stadium eh dari arena ke lost zone gitu jadi nggak bisa disake lagi dan itu bakal ngeganggu setup tuh sama setup stadiumnya musuhmu kalau masih ada stadium kalamiteus wasteland ini menambahin satu energi harga satu energi lagi ke retreat cost musuhnya musuhmu yang selama Pokemon nya tuh basic non-fighting Pokemon jadi ya jangan pakai stadium ini ketika musuh tuh bukan Pokemon basic atau Pokemon fighting itu efeknya enggak aktif ke mereka lalu masih ada eri ini supporter kau bisa ngelihat hand nya musuhmu kartu-kartu dianya musuhmu lalu kamu bisa ambil dua item card kamu buang keterisnya dia jadi kalau misalnya musuhmu tuh punya item-item yang yang bisa dia pakai di next turn untuk menguntungkan dia kayak misalnya rrknd bola-bola kayak pokeball nasbol trapol dan sebagainya kamu bisa ambil terus kamu buang gitu jadi makin susah ya nyari item musuhmu lalu ada judge dan ada iono ini sama-sama ngembalikan kartu dari hand kita baik musuh kita dan kita ke balik lagi ke deck ya lalu kalau iono ini ngambil balik kartu dari deck ke hand kita tuh sesuai price card kita kalau judge ini empat deh jadi kita ambil empat kartu baru musuh ambil empat kartu baru setelah dikembalikan ke deck kartu di hand nya lalu yang terakhir ada namanya devolution ini menurunkan serangan devolution nya ini TM jadi Pokemon tool serangan devolution menurunkan satu stage evolusi dari Pokemon jadi lumayan terambat musuhmu apalagi kalau dia itu stage 2 yang biasa pakai rrknd dia langsung ke-skip balik langsung ke bentuk basic nya jadi itu adalah kartu-kartu yang bisa membuat deck ini semakin jadi deck kontrol yang mengerikan segmen terakhir gimana komposisi Pokemon di arena ya udah jelas kamu tinggal mainin dua Arantrons EX ya satu aktif satu bench dan itu akan berlangsung sampai akhir game karena sebelum bilang jangan pakai tiga ya karena kemungkinan Arantrons EX ketiga mutu nganggur jadi main mindu aja sesuai yang udah wajarkan di cara main tadi dan ya setapnya gitu aja kita langsung ke gameplaynya di rank langsung masuk ke gameplaynya ya dan set ini cukup bagus ya karena kita enggak sama sekali enggak pernah muli gun wuh dan kita lawan deck charizard jadi bagus artinya apa ability charizardnya nggak bisa aktif sama ability pijotnya EX biasanya kan charizard digabung sama pijot EX dan kartu gini sangat bagus selain aku enggak harus dapat banyak muli gun gitu wuh kasih dua malahan Oke sip udah perfect setup ini oke eh ini aku suka maju pertama ya karena kamu bisa nyerang dengan damage besar lebih dulu tapi kalau kamu suka maju kedua tuh terserah kamu sih karena kalau maju kedua tuh ada untungnya juga ya karena kamu langsung bisa pakai supporter ini kan jadi otomatis kayak misalnya dari ini bisa mempakai buat ngebuang kartu-kartu penting di awal game langsung dari turn satu gitu tapi aku lebih suka maju pertama jujur aja karena aku bisa nyerang kayak gini tuh aku bisa nyerang duluan ini rasanya aku nggak mau pakai eri karena tapi tergantung sih kalau misalnya pokok gini bisa ngasih aku ke arven atau judge atau iono aku bakal ambil itu daripada pakai eri karena aku butuh energi di sini satu energi listrik buat nyerang gitu oke nah itu misalnya dia pakai rotom itu ability rotom V nya nggak aktif juga jadi ya bisa aku bilang ya ke counter yang cari sama deck ini asal dia nggak bisa setup ya tapi kalau dia udah jadi setupnya ya aku yang kalah eh nice kita judge Oh ada arven aku pengen ngejudge tapi oke oke dia belum dapet pijot kan ya mendingan main jad saja atau main arven aja bentar apa yang bisa ya main arven dululah karena kalau judge takut takutnya nggak punya itu sih nggak bisa nyerang karena dari judge itu kemungkinan dapat energinya kecil kalau gini kan pasti dapet ya ya karena dart and vessel dan ada ini feature booster aku ambil buat nanti bisa nyerang eh apa ya yang kubuang ya posorder aja lo posorder itu tuh kita bawa banyak jadi jangan takut dibuang kita bawa empat eh terus ini ya terus kita serang ya eh volt cyclone pem mati nice ini kukasih energi listrik kenapa karena aku masih ada energi listrik jadi tinggal aku tempel lagi nih di sini nanti next time kalau misalnya nih double turbo ya berarti yang kupu kudonasiin ya double turbonya ke bench gitu aja oke oke di boss eh nggak apa kita the prime catcher ya untungnya kita bisa balik tarik lagi eh saatnya eri ya kita lihat apakah ada kartu yang bagus tuh ibu kita buang dua rare candy nya di trash mampus let's go eh kelok kan kamu nggak enak kan set set masuk oke nah terus musuhnya langsung nyerang nah di gameplaynya tuh bakal sering kamu ketemu kejadian kayak gini musuh musuh langsung nyerang dari awal lu musuh langsung nyerah dari awal jadi kita langsung ke gameplay berikutnya kita masuk ke game kedua setelah tadi tarisatnya read squid nyerah langsung nah ini ini yang kubilang kamu sering mulegan pasti kenapa ya karena pokémon itu cuma empat gitu kemungkinan kamu bakal sering mulegan kalau main deg ini tadi di game pertama tuh agak ada untungnya ya karena kita nggak perlu ambil mulegan gitu langsung ada sih kadal besi kita di hand pertama kita dan kebanyakan mulegan itu bisa sampai tiga kali loh jadi jangan kaget Oh ini aku cuman mulegan sekali bagus oke uh nice kita dapet iono paling enggak ya walaupun kita nggak bisa nempelin energi dan kokong bingung yang canceling kolon ini buat apa itu buat ngonter Mimikyu karena Mimikyu itu kan ngeblok serangan kita dia ngeblok serangan dari Pokemon X sementara eh si Mimikyu itu nggak bisa kita non-aktifkan ability-nya dia untuk ngeblok serangan kita gitu Kenapa karena ya jadu Pokemon One Riser jadi kita pakai canceling kolon untuk menonaktifkan ability-nya biar bisa diserang Oke nah sini deck Lugia ini makanan empuk buat kita ya Nexen ya aku Yono aja langsung eh Lugia Vistar nih ke counter abis ya sama Iron Trance ini double kill malah karena semua Pokemon itu Pokemon ber-ability Lugia Vistar habis itu Ursaluna X nya habis itu apalagi yang aku enggak tahu terutama Lugia Vistar nya gitu artinya apa dia nggak mungkin bisa nyalain ability-nya gitu selama ada Iron Trance ini diaktifkan jadi otomatis kamu harus nempelin energi manual 111 ke Pokemon Pokemon teman-temannya Lugia ini dan yaitulah kenapa alasan aku enggak pakai Iron Crouch ya tidak kini karena kalau Iron Crouch ditarik sama musuhnya Iron Crouch dia langsung bisa pakai ability-nya waduh dia dapat karmen lagi enak ya Nah dia mungkin bisa buang dua tips tapi dia nggak nggak bisa masukin gitu pakai cara apa karena kan Lugia Vistar tuh kan ability gitu kita stop ability-nya pakai ability kita oke oke judge aku butuh Yono ya cancelin yang kolon ini aku habisin aja karena enggak kepakai tidak gini karena kita enggak mungkin ketemu Mimikyu tidak gini Jack Lugia enggak pernah ada bawa Mimikyu ya kalau dia bawa ya terkejut aku nice kita bisa nyerang dan kita dapat full ammunition disini karena Mijus wasteland pakai ini terus ini mampus langsung yang mati Lugiamu dan kemungkinan dia Red Squid langsung dari Lugiannya lumayan sama listrik gitu jadi tambah enak kamu ke counter sama Iron Crouch paling nyerah ini musuhnya bisnis nyerah uh nice tapi di situasi ini aku enggak menaruh Iron Trance cadangan ya Kenapa karena eh oke ya dia nyerah ini paling kalau family Oh enggak belum nyerah belum nyerah Oke saya respect Oh tapi aku ada poke gear saya rasanya aku taruh aja deh karena dengan poke gear itu kemungkinan dapet jats dapet Yono dapet harapan jadi aku bisa nempel energi ini broad moon Ursa Luna nggak punya ability santai Oke dapet dua poke gear nice kita mau buang itu kita semakin kontrol musuhnya kita buat dia tidak bisa bergerak Oke enggak enggak dapet enggak dapet til ya jadi dapet til kita nggak bisa buang energinya agak disesalkan Aduh ada eri aku butuhnya yang lain ya eh yang lain lah Oke arven arven aja ya arven aja apa ya enaknya eh iya ini artan vessel sama in it devolution nggak ngaruh sih Iya karena mereka kan state satu semua jadi aku buang dulu atau simpen energi saja yang lebih enggak berguna lagi buat bertumbangnya artan vessel ini oke oke dengan gini setup udah jadi ini kita bisa pakai ginian sampai gamenya selesai atau 20 mati lagi pem pindahin ini apa ada energi listrik kan berarti ya yang kita pindahin energi listriknya Oke tetap tujuh keneksa masih bisa kita eri lah ya paling enggak kalau misalnya enggak dapet support lain oke nah sudah betul dapet double turbo let's go ini broad moon Ursa lunanya sampai late game serangannya dia harus tempel lima energi manual yang enggak enak banget karena belinya aku matiin kamu bingung untuk mengelawan rugia gimana pakai begini enak banget begini ngelalu nangis itu lukianya nah tukar menyerah redskid lagi sedia ini baru 5 menit kita lanjut ke gameplay berikutnya kita masuk game ketiga dan kita harus memulikan punis muliganya bagusnya cuman sekali dan dia langsung kasih aku kartu yang siap nyerang di next on double turbo energi tergi listrik tepul radar u ini mantap sini hasil muliganya Oke kita ngelawan ini tepul slas ya rosa saya dimana-mana sekarang eh tempelin aku pakai ah oke teren terus kita nyangkut satu ternyata di press Oh masukin satu di sini wujur besar ya kapsul kuhul dulu enggak mau tempel dulu kita lihat dulu keadaan nexternya kalau misalnya ini enggak diapa-apa nengku baru ku tempel ke aktif terus kita nyerang habis jangan lupa Pak Yono dulu tapi Frosal sini apa ya degnya dan spars buat aku enggak pernah orang ngombo Frosla sama dan sparsok ini apa ini iridaya iridya mungkin green ninja ya tapi dimain sama dan spars ini bingung ini ya oke Oh palafin Oke palafin ya masuk akal saya makan pakai dan spars ya oke good news eh palafin itu ability kan ya palafin ex itu dan ya jatuh tipe air lemah sama tipe listrik aku let's go tapi nggak bisa ada wanita nokor dia kan karena apinya 340 besar banget itu palafin ex itu eh iya Yono lah oke kalau metheus wasteland langsung kupakai serang langsung kita pindahin energi listriknya nah pertanyaannya tuh satu sih kan si palafin ex itu dimainkan dengan ability kan dia kema dimasukin ke arena tuh pakai ability itu eh berarti nggak ngaruh ya karena yang hitung itu ability palafin yang non-ex yang bisa membuat dia masuk karena itu palafin ex-nya tapi nggak tahu kita lihat aja lah oke tapi yang pasti dia mainin banyak switch di sini dan tiap bawa energinya dikit aku tahu dek palafin ex itu mbak energi sedikit karena kan palafin ex-nya tuh cuman buat satu energi artinya krasi ngamer itu bener-bener bisa do the work yang menurutku run withdraw eh oke di sini karena aku belum ada energi listrik di tanganku nextern aku bakal pakai arpon buat nyari Yono ya eh buat nyari oh oke nggak enggak apa-apa dia majuin enak aku juga punya kapsel disini freezing shot Oke iya tapi kalau palafin ex-nya udah jadi itu dia bisa sekali pukul ke Iron Tron school lumayan Oke nice dapet nih nah kalau kayak gini ini situasinya mending aku nyoba nyari itu ya eri ya daripada pakai arpon Oke bosu tak bos aja lah mending aku coba ngebossi langsung kita tarik lomba-lombanya itu sebelum dia evolusi Oke float cyclone ini donasiin yang ini kali ini nanti kita tukar posisi gantian si aran trosnya yang nyerang di cadangan ke judge nexternya bakal pake judge ku kecilin hanya jadi empat aku nunggu dia menempelin energi langsung gua hajar sama krasi ngemer nih soalnya kalau apa itu dia nempel energi Oke dia dan dan spars ya Oke dia Yono kita lihat hasilnyanya Oke cancelin kolon double turbo bagus ada jatuh nice devolution cuma nasal tempel aja itu oke dia skip lagi nah karena dia baru set-up satu finizen ya udah aku tarik lagi aja jadi nexternya aman dari serangan palafinden terbada wujud tarik terus makanya ada gini bawa banyak bos ya supaya kita bisa lakukan hal kayak gini nih pakai aja enggak ada gunanya juga sih cancelin kolon karena enggak ada Oke nice tinggal separuh jalan menuju kemenangan let's go paling nggak nexternya kita aman dari hit besar ya karena enggak ada si palafinnya sebenernya aku mau nge-review dead palafini X cuman aku belum dapet filmnya ya nge-build update ini cukup susah gitu karena itu kamu nggak bisa nge-mainin palafini X nya tuh dengan evolusi harus dari palafin yang yang nge-review dulu kan kamu switch gitu oke ability-nya Oke dia yono Oke tuh reversa energinya bisa kita manfaatkan dengan krasi nge-mer kita Oke tempat oke kita lihat oke gitu ngasih kita apa ya trainer apa oke enggak mau nempel energi lagi udah cukup ini kamu tidak selamat dari kematian anak-anak let's go oke oh kita bener-bener ras terus ini pokoknya supaya si finisian ini nggak bisa main Oh nice ini eri lah jelas ya aku bisa buang item-item yang ada di hand-nya mampus dua switch mu kebuang nggak bisa main kamu si palafin itu sangat bergantung sama switch kalau kamu nggak tahu yes oke ya ya aku pede nih menang ini sering habis itu di comeback itu sudah pede menang Aduh janganlah Oke nesta pejaks kita bener-bener ras ya jadi ya nih kita lock dengan semua yang kita punya pakai eri berarti artinya tinggal sisa dua switch ya dan ya jeleknya palafin ex itu kalau habis nyerang dia nggak bisa nyerang lagi di next artinya kamu perlu switch kan makanya bawa switch banyak dia 4 biasanya kita buang dua jadi dah ya bisa aman lah ya bisa dibilang tanya next and dia kujat selagi kartunya hilang lagi yang ada dianya semua jadi empat lagi enggak peduli dia mudah dan sport seberapa kalipun oke eh rasanya kita nggak bakal ngeliat palafin deh palafin ex-nya muncul ini menang ini dan tapi seperti biasa keep humble terpada di comeback hai oke sport tuh finishingnya balik semua tuh pasti nah tekan bisanya balik semua oke Oh dia bisa set up 2 finishing pakai bedewahwin yang apa Oke bentar bos kita berapa sih sisanya dua berarti masih isa dua pram kecerdaku pakai oke gitu kamu ngambil kartu sebuah itu terserah kamu ya nanti juga kujat pada akhirnya oke dia skip freezing saat lagi good ini energi rasanya kutahyempel deh tempel yang di diaktif aja lah ya itu kan sekedar buat ngosongin deck aja aku perlu nyari bos kalau bos ya udah aku menang ini kalau aku dapat bos oke nggak dapet nah canceling kolon pakai tanpa tujuan tapi serang dia masih belum dapet ya bosnya ya tempelin sini ya oke next dan ada airan trans oke oke nice judge lagi kita judge terus aja Kenapa enggak yono karena kita ada di kondisi menang kalau ku yono kartu yang jadi satu nanti di hand sementara dia malah dapat enam jadi mendingan kujut saja kita bisa ngelihat dia nge-summon palafinnya ya pokoknya ini finish-nya ini harus di evolusi jadi pakai palafin on-ex dulu terus jamun Oh dia yang memilih untuk mainin palafin yang one-priser oke oke di ono sisa satu press card tapi kalau dia pakai palafin ya udah aku menang dong yang palafin kecil ini soalnya kan bisa ke one shot sama Iron Throne school ini iya lah ya udah menang dong ini yaudahlah selesai game ini kira-kira kita ngejudge terus dari tadi sama kita kontrol hal lainnya Oke masih dapet judge bahkan oke udah menyerah jadi ya semoga dari tiga gameplay yang kutunjiin tuh kalian bisa tahu ya cara mainkan Ducky ini jadi terima kasih karena sudah menonton namun khususnya terima kasih karena sudah sudah mendengarkan